Baik, sobat mancing, di depan saya sudah ada reel dari miliknya Daido Ini adalah reel cukup baru, merupakan pendatang baru dari Daido Ini adalah Daido Icarus, yang saya pegang adalah yang seri 2000 Baik, langsung saja kita ambil unitnya Oh iya, untuk spesifikasi dulu nih Oke, jadi disini sudah ada 6 plus 1 shield ball bearing Kemudian disini power handle sudah, maksimal dragnya 9 kg CNC aluminium Oke, clicker system Dan ini ada CNC cut zinc, allow main gear Kemudian, apa nih, brace pinion gear Oke, kita langsung saja ke ini ya Oh iya, ini ada juga untuk turnamen, untuk casting, untuk jigging, batang piecing Wah, kemudian yang berikutnya Ini ada line capacity 0,18 360 0,20 300 0,25 190 Maksimal dragnya ini Jadi, bisa ada yang sampai 6000 nih ukurannya Yang saya pegang adalah yang seri 2000 Oke, kita langsung saja ke unitnya Ke reelnya sendiri Ini adalah 6 plus 1 true ball bearing Wah, karena di pasaran banyak yang memang bilang banyak bearingnya Tapi enggak, ini katanya 6 plus 1 true ball bearing Beneran Oke, ini sudah power handle pastinya Oke Kita coba putarannya seperti apa Ini warnanya silver Polos, kayak gini Ada balutan gold-nya juga sih Oke, seperti itu Ya, tanpa jeda pastinya Kemudian Wih, bisa bersinar gini ya Clickernya kita cek Wah, nyaring Cukup nyaring nih satu anjing Untuk clickernya Dan langsung saja kita masuk ke bagian Drag knob-nya Atau tool spool-nya Yap Seal-nya lucu Jadi, seal-nya itu sudah Menutup semuanya nih hampir nih Oke Ya, semakin Menutupnya semakin Ke pinggir ya berarti semakin aman ini Bagian ini Dalamnya Kemudian kita coba cek Bagian Drag washer-nya Oke Drag washer-nya Oh, ternyata dia masih menggunakan Bukan carbon tag Tapi dia berani mengatakan Itu sampai dengan 9 kg Ini masih menggunakan bulu seperti ini Oke ya Ada 1, 2, 3 pastinya Berarti Kita nanti bakal coba Untuk tes Drag Tes drag-nya nih Di video berikutnya ya Oke, ada 3 Seperti ini Seperti ini Air washer-nya ada 1 Dan Kemudian Oke, seperti ini ada 3 drug washer-nya ada 2 Air washer-nya ada 1 Nah, kemudian Ini bagian Ini bagian clicker-nya seperti ini Ini dia Ini dia Nih, pancingannya nih Kemudian Disini ada balbiring Oke, saya temukan 1 balbiring Disini Dan ada juga penampangnya disini Ada juga Ini Karet Yang melindungi Mungkin tidak Agar tidak bisa langsung bergesekan ke liat Oke, bagus juga Ini dari aluminium Aluminium atau zinc ini Oke, semacam itulah Kemudian disini ada Apa ini Ada seal Seal apa karet Oke, karet seperti ini Yang berfungsi sebagai seal juga mungkin Lalu berikutnya Model Penahan Pautnya seperti ini Oke Kita coba untuk bongkar Lagian rotornya nih Oke Ya, saya tidak memakai Kunci Jadi agak sedikit luka Nah, di ini Oke ya Ini Agak unik ya Ini ada semacam Bulit bagian atasnya Berbeda dengan Yang lainnya Yang seri murah meriah Juga Kemudian Kita bakal cek Ups Ini Bagian kancingannya Dan ini adalah rotornya Oke, kita lihat rizik tidaknya Seperti ini Cukup rizik menurut saya Tapi masih ada sedikit Gear-geol Untuk ukuran 2000 Dan kita cek bagian Line ruler Apa yang ada pada line rulernya Baik, ini Ada plastik Bagian kanan kiri Ada dua bahkan ini Dan ada satu ball bearing di dalamnya Oke, saya baru menggunakan dua ball bearing Langsung saya jadi hitung ball bearingnya Kemudian Saya juga ingin tahu bagian ini Revertik Sistem Bagian Bararmnya Oke, seperti ini Yap Masih standar Ada copotan semua Dan berikutnya Saya ingin tahu apakah bagian Atasnya ini besi Oh iya, sudah besi Soalnya Oke, seperti ini Baik Sudah cukup bagus Untuk rotor sendiri Dan juga bear armnya Nah, lalu untuk pada bagian One way Ini one way Sudah tertutup dengan rapi Ini kok saya jadi Kelihatan Wah gitu ya Warna silver kayak gini Biasa Bongkar warna-warna kayak gelap Ini warna cerah Jadi kelihatan Kinclong Oke, ini plastik Pastinya Kemudian Ini ada One way Sit Kita coba Buka Bagian Yang ini One way Baik Ada Ball bearing disini Yang sudah tertutup dengan rapi Baru 3 ball bearing yang kita temukan Satu Dua Tiga Dikurang tiga lagi Oke, bagian dalamnya One way-nya Saya rasa masih standar-standar saja Seperti ini Oke System one way-nya Lalu kemudian baru kita Ah, saya kelupaan lagi untuk bongkar Handle-nya Handle-nya Kebiasaan ini Kemudian bisa Oke Ternyata Tidak terlalu keras Harusnya tadi dibuka dulu Sip Nah, kemudian baru kita Menuju ke bodinya Dalamnya Seperti apa Seperti ini Kita coba cek Untuk Sip Ada satu lagi Oke Oh iya Harusnya Nah, ini dia Dalamannya Sobat mancing Ada bol biring juga Oke Nah, ini dia Untuk Drive gear sendiri Menggunakan Masih menggunakan Bahan zinc Sesuai yang tertera di sini Oke Dan Bagian slider Yang saya suka Ya Slider-slider yang Tebal seperti ini Jadi Tidak bakal gampang Geol-geol dia Oke Ini Oscillating gear Kita buka juga Dan ini ada Bol biring Satu Dua Tiga Empat Lima Mana lagi satu Oh, di sini Ternyata Eh Di mana Satu lagi Katanya Di sini ada Bol biring Oke ya Di bagian ini Berarti ada Bol biring nih Oke Nah, jadi Sudah benar Ada Bol biringnya Sudah tepat Memang Jadi untuk Reel satu ini Ya Dengan harga Yang tidak terlalu mahal juga Bisa dianggap murah Dengan Bahan yang cukup Kokoh ini Ya Masih worth it lah Kita gunakan untuk Mancing Ya seperti ini Casting Jigging Bottom piece Baik setemancing Itu dia Silahkan dinilai Untuk Reel satu ini Jadi terima kasih Sudah nonton Jangan lupa untuk like Dan juga subscribe Yang belum Salam Satu hobi Untuk link pembelian Bisa cek di Deskripsi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax